Apakah teman-teman tahu bahwa sebenarnya apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini bisa kita wujudkan melalui pikiran dan perasaan kita, oke? Mungkin di sini teman-teman semua sudah pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik atau disebut juga dengan the law of attraction. Simpelnya kita hidup di semesta ini dalam ranah energi dan getaran. Dan lawa ini atau hukum tarik-menarik ini memiliki prinsip yaitu akan menarik energi yang sama. Nah, jadi jika kita memancarkan energi positif, maka hal-hal positiflah yang akan hadir di kehidupan kita. Itu prinsip pekerja dari lawa ini atau hukum tarik-menarik ini. Tuhan menciptakan semesta ini begitu sempurna dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Hukum tarik-menarik ini sama halnya dengan hukum gravitasi. Kita mau percaya atau tidak pun kalau hukum gravitasi itu ada, jika kita lompat dari lantai tujuh, pasti akan terjatuh ke bawah juga. Nah, begitu juga dengan hukum tarik-menarik ini. Dia akan selalu bekerja tanpa mempedulikan kita mau yakin atau tidak. Itulah sebabnya berhati-hatilah dalam berpikir dan merasa, karena itulah doa yang sesungguhnya. Jika pikiran dan perasaan kita sudah selaras, maka itulah doa yang akan terkabul dan pasti terkabul. Karena hukumnya memang itu yang ada di semesta ini. Dalam sebuah hadis kutsi pun Allah pernah mengatakan bahwa, Aku sesuai dengan perasangka hambaku. Jika ia berperasangka baik, maka kebaikan itulah yang dia dapatkan. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi, sebenarnya kita bisa menggunakan hukum tarik-menarik ini untuk mencapai apapun keinginan yang kita inginkan di semesta ini. Dan untuk hukum tarik-menarik ini, sudah banyak sekali para ahli yang membahasnya. Teman-teman bisa cek, bisa cari, bisa searching di Google atau di Youtube. Tapi sekarang ini, di video ini kita bukan membahas tentang apa itu loa, bagaimana cara kerjanya, bukan. Tapi yang kita bahas adalah, Enam hal yang akan menyebabkan praktek loa kita gagal. Oke, enam hal yang akan menyebabkan praktek loa kita gagal. Oke, langsung saja kita masuk ke penyebab pertamanya. Kenapa praktek loa itu gagal? Penyebab pertamanya adalah, ketidaksesuaian antara pikiran dan perasaan. Oke, maksudnya adalah, Jika pikiran dan perasaan kita tidak selaras atau sejalan, maka energi yang akan dihasilkan pun akan lemah dan tidak cukup kuat untuk menarik energi sesuatu yang kita inginkan. Contohnya, jika kamu memikirkan ingin kaya, tetapi perasaanmu masih ada cemas, takut, bahkan tidak percaya itu akan terjadi, maka energi yang kamu hasilkan pun untuk menarik kekayaan tersebut akan lemah. Nah, oleh karena itu, penting sekali kita memperhatikan antara pikiran kita, apakah sudah sejalan dengan perasaan kita. Jadi, kalau kita ingin kaya, ya mestinya perasaan kita pun berlimpah, bahagia, gembira. Intinya, perasaan-perasaan yang sesuai atau sejalan dengan kekayaan tersebut, atau keberlimpahan tersebut. Oke? Itu penyebab pertamanya, tidak sejalan antara pikiran dan perasaan. Kemudian, penyebab gagalnya loa kedua adalah, terlalu fokus pada kekurangan di dalam diri. Oke? Sebenarnya, memikirkan kekurangan pada diri itu bagus untuk evaluasi ke depannya, agar kita bisa lebih baik lagi. Nah, yang tidak boleh itu, kita itu larut di dalam terlalu fokus. Oke? Kita itu terlalu fokus dan hanya memikirkan kekurangan dan kelemahan saja. Karena di dalam loa ini, energi yang kita pancarkan ke semesta akan menarik kembali ke dalam kehidupan kita. Nah, jika yang kita pancarkan hanya selalu energi kekurangan, atau kelemahan, atau kesedihan, maka itulah yang akan tertarik ke dalam hidup kita kembali. Tapi sebaliknya, jika kita fokus pada keberlimpahan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, maka kita akan menarik lebih banyak lagi hal positif tersebut ke dalam kehidupan kita. Lanjut kemudian penyebab ketiga, gagalnya loa adalah, ketidaksesuaian antara pikiran dan tindakan. Kalau penyebab pertama tadi adalah tidak selarasnya antara pikiran dan perasaan, maka penyebab kali ini adalah tidak selarasnya antara pikiran kita dengan tindakan. Kalau tadi pikiran dan perasaan, kalau sekarang pikiran dan tindakan. Hal ini karena tindakan kita adalah bagian dari proses terwujudnya keinginan tersebut. Ibaratnya kita mau pergi ke Bandung dari Jakarta, walaupun mobil dan arah jalannya pun kita sudah tahu, dan perlengkapan lainnya pun sudah lengkap, tetapi jika mobilnya tidak kita jalankan, maka kita juga tidak akan sampai ke tujuan. Nah, itulah analogi sederhananya jika kita tidak ada tindakan dalam loa. Kemudian lanjut ke penyebab ketiga, gagalnya loa itu adalah memiliki tujuan yang tidak jelas. Alasan kenapa kita harus memiliki tujuan yang jelas adalah agar energi yang kita pancarkan semakin kuat terhadap energi yang kita inginkan tersebut. Fungsinya untuk mempercepat keinginan kita terwujud. Contohnya, jika kamu ingin mencapai kesuksesan, tapi kamu tidak memiliki gambaran spesifik tentang sukses seperti apa yang kamu mau, maka semesta pun akan bingung mau mengembalikan yang seperti apa kepada kamu. Karena cara kerja semesta ini adalah kita melepaskannya, kemudian semesta menangkapnya, dan lanjut mengembalikannya lagi kepada kita. Jadi kita lepaskan, semesta tangkap, dan dikembalikan lagi kepada kita. Itu cara kerjanya begitu dalam hukum loa ini. Nah, makanya oleh sebab itu, jika tujuan kita belum spesifik, maka energi yang kita pancarkan pun masih, ya kalau bisa dibilang kabur-kabur lah ya, belum kuat, belum tajam gitu loh. Nah, itulah fungsinya untuk kita lebih mendetailkan tentang mimpi-mimpi atau keinginan-keinginan kita, agar energinya itu makin tajam, makin jelas, makin kuat. Kemudian penyebab kelima gagalnya loa yang kita lakukan adalah tidak sabarnya kita. Oke, kenapa sih tidak sabar ini bisa menjadi penyebab gagalnya loa? Hal ini adalah ketika kita terlalu menunggu, maka energi kita masih dalam keadaan terikat atau belum lepas dan belum terpancar. Syaratnya tadi adalah kita harus melepaskan dulu ke semesta, baru semesta akan mengembalikannya kepada kita. Jika kita masih tidak sabaran dan selalu memikirkan ketidakmungkinan terwujudnya keinginan tersebut, maka itulah energi yang akan semesta kembalikan kepada kita. Makanya, untuk bisa melepaskan energi tersebut, disarankan untuk meditasi dan visualisasi. Nah, meditasi ini fungsinya untuk mendapatkan ketenangan pada jiwa kita, nah sedangkan visualisasi berguna untuk membangun perasaan bahagia yang seolah-olah kita sudah berada di keadaan yang kita inginkan tersebut. Kedua cara inilah yang akan membuat kita bisa legowo atau bisa lepas atau bisa ya pasrah lah bisa dibilang. Oke, nah sekarang kemudian kita lanjut ke penyebab ke-6 gagalnya loa kita adalah tidak percaya tentang hukum tarik menarik ini sejak awal. Oke, tidak percayanya kita tentang hukum tarik menarik ini sejak awal. Jika kita tidak percaya tentang hukum tarik menarik ini dari awal, maka energi yang negatif itu akan menjadi penghambat terwujudnya keinginan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa, mau kita percaya atau tidak pun, loa akan tetap bekerja dengan sendirinya. Jadi, ketika kita tidak percaya kalau itu akan terwujud, maka energi tidak terwujud itulah yang akan semesta kirimkan untuk kita. Oke, jika kita tidak percaya itu akan terwujud, maka energi tidak terwujud itulah yang akan semesta kirimkan untuk kita. Nah, oke, pahamnya sampai sini ya? 6 penyebab itulah yang harus kita hindarkan, yang harus kita antisipasi agar loa kita itu berjalan dengan maksimal. Mungkin sekian dulu video kita kali ini, jadi kesimpulannya adalah, loa ini hanyalah sebuah alat bagi kita untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup. Yang menjadi penentu ya tetaplah diri kita sendiri. Ada atau tidaknya kemauan dan tekad yang buat pada diri kita. Itulah faktor penentu yang paling pentingnya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya membuka kritikan seluas-luasnya, dan masukkan seluas-luasnya di kolom komentar. Izin pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.